Udah tinggi gitu, makanya kasihan sih pas kita terjun langsung juga udah banyak sampah, tinggal rumpur, kasihan. Ovi, ini sekarang banjir kan kemarin lagi gede-gede nya gitu, kamu sempet menubantu juga kan? Melihat keadaan Jakarta seperti itu gimana sih? Iya sih, kemarin sempet terjun langsung sama kayak Ratu Meta ya kan kesana, kita bakso, kita bagi-bagi sendi ke sembahakola, terus makanan hafal, nasib box gitu. Soalnya pas kita terjun langsung kesana memang belum ada bantuan yang kesitu, ya untungnya kita dateng, kita langsung gitu. Tapi kamu sendiri punya pengalaman banjir gak sih? Untuk aku pribadi sih gak ada. Tapi melihat langsung kondisi seperti itu gimana? Kreatif sih, kasihan, terus yang ya apa ya, ya kasihan lah ya, apalagi banjirnya juga sampai sudah tenggelam gitu kan, kasihan. Ya kita berdoa aja sama Tuhan biar gak ada banjir sesungguh lagi, terus semuanya pada sehat. Tapi kamu sendiri jadi was-was gak sih buat diri kamu sendiri nih kan? Apalagi kan kadang sekarang lokasi-lokasi yang harusnya gak banjir tiba-tiba banjir gitu kan? Sebenarnya sih was-was, ya harus was pada sih, harus hati-hati juga, jangan tiba-tiba kita tidur udah di atas air gitu sih. Tapi mendengar cerita kayak gitu maksudnya, apa namanya, para korban itu ceritanya seperti apa sih mungkin? Ya gitu, mereka juga bilangnya iya, padahal air itu baru selutut gitu kan. Tiba-tiba pas paginya itu udah tinggi gitu, makanya kasihan sih pas kita kerjun langsung juga udah banyak sampah, tinggal rumpur. Terima kasih. Terima kasih.